Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bayi Batra Dereza Dari jurusan pendidikan bahasa Jepang Dengan nomor induk 2007504 Saya akan mempresentasikan Artikel jurnal saya yang berjudul Analisis Budaya Upacara Minum Teh Sistematika penulisan jurnal saya Berupa 1. Abstrak 2. Pendahuluan 3. Metode Penelitian 4. Pembahasan 1. Kesimpulan Upacara Minum Teh Merupakan budaya dari negeri Jepang Yang sudah ada sejak zaman Edo Masyarakat Indonesia Ataupun pelajar Indonesia Hanya mengetahui upacara minum teh ini Hanya sekedar bertamu dan minum teh bersama Namun sebenarnya Upacara minum teh ini memiliki tujuan Manfaat serta budayanya Tersendiri yang Hanya dimiliki oleh Upacara minum teh tersebut Dalam amstrak ini menghasilkan sebuah kata kunci Berupa budaya Upacara minum teh dan Jepang Pendahuluan Jepang merupakan negara maju yang berada di Asia paling timur Yang memiliki nama Nihon Ataupun Nipon Yang artinya pusat matahari Sebab matahari terbit dari timur Jepang sepanjang sejarah Sudah meresap beragam ide dan gagasan Dari negara-negara lain Di antaranya ialah teknologi Adat istiadat dan beraneka Wujud Pengungkapan kebudayaan lainnya Namun Jepang juga sudah mengoptimalkan Kebudayaannya yang unik Dan beragam Sambil menyaring masukan-masukan dari luar Upacara minum teh atau chado Maupun chanoyu Merupakan Tradisi bangsa Jepang Yang sudah ada sejak abad ke-9 Atau biasa disebut tahun 800-an Yang dibawa oleh 3 orang biksu Yang bernama Saicho Kukai Dan Eicho Yang pada saat itu baru kembali dari Cina Kebiasaan minum teh awalnya merupakan tujuan medis Namun kemudian berkembang menjadi kegemaran Dan bahkan lalu menjadi tradisi yang unik Upacara minum teh di Jepang Sangat berbeda dengan gaya Inggris yang formal Upacara minum teh di Jepang Merupakan simbolisme dan tradisi Yang meninggalkan banyak hal yang harus dihargai Juga sebagai sarana untuk mengapresiasi rasa terima kasih Terhadap segala yang ada di bumi Metode penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan analisis deskriptif Yang menganalisis dan menyajikan fakta yang akurat Serta sistematik Serta menggunakan metode kepustakaan Untuk mencari data-data sebanyak-banyak nah Dan menjaga keaslian penelitian Pembahasan Upacara minum teh mencerminkan keperibadian dan pengetahuan Tuan rumah mencakup antara lain Tujuan hidup, cara berpikir, agama, apresiasi peralatan upacara minum teh Dan cara meletakkan benda seni di dalam ruangan upacara minum teh Yang disebut dengan casitsu Serta berbagai pengetahuan seni secara umum yang bergantung pada aliran upacara minum teh tersebut Canoyu mengandung nilai budaya Serta manfaat dan tujuannya tersendiri Satu nilai budaya Salah satu nilai budaya yang terkandung dalam upacara minum teh Canoyu adalah Pembelajaran tentang tata kerama Bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang sangat memperhatikan tata kerama Dan nilai tata kerama ini tercemin dalam upacara minum teh atau Canoyu Upacara minum teh ini penuh dengan tata kerama Salah satu contohnya kue manis atau okasi dari tuan rumah kepada tamu yang harus dimakan Setelah meminum oca Merupakan wujud tata kerama dari tuan rumah Sebagai penghargaan untuk menyambut tamu Dan tamu yang mendapat okasi juga Harus menghabiskan cemilan tersebut setelah Meminum teh Sebagai wujud tata kerama Rasa syukur Serta penghargaan bagi tuan rumah yang telah Memberikan okasi tersebut Tak hanya penyajian okasi Namun membuat teh dan meminum teh pun memiliki tata keramanya tersendiri Seperti mangkuk teh yang disajikan diletakkan dengan sangat hati-hati Dan dipastikan bahwa motif terbaik dari mangkuk tersebut Harus mengarah ke tamu tersebut Sebagai wujud tata kerama menghormati dan menghargai tamu Begitu juga tamu Setelah meminum teh Tak boleh lupa harus menyekar dengan halus bekas minumnya Dan harus memutar mangkuk teh agar posisinya terbaik Kembali menghadap tuan rumah Sebagai tanda terima kasih Serta tanda hormat Yang kedua manfaat Salah satu manfaat yang bisa didapat dari upacara Chanoyu adalah melatih kesabaran Prosesi upacara minum teh pelaksananya penuh dengan kehati-hatian dan kesabaran Setiap gerakan dan pembuatan teh dilakukan dengan sangat hati Hati dan tidak tergesa-gesa Begitu juga dengan cara duduk pada saat upacara minum teh membutuhkan kesabaran Posisi duduk seiza Dimana kedua lutut kita menjadi tumpuan pada saat duduk membutuhkan kesabaran Kesabaran dalam menjaga posisi duduk tersebut merupakan salah satu hal Yang perlu dilakukan pada saat mengikuti upacara minum teh Selain kesabaran Upacara minum teh juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan Kedisiplinan dalam ketepatan waktu Kedisiplinan dalam menjaga posisi tubuh Serta kedisiplinan dalam menggunakan peralatan Chanoyu Selain itu, ternyata teh hijau juga bermanfaat bagi kesehatan Banyak mengandung manfaat Berupa bisa memperkuat gigi Meningkatkan daya tayang tubuh Mencegah hipertensi Mencegah penyakit jantung Menyegarkan tubuh Dan mengoptimalkan metabolisme gula dan lain-lain Tiga, tujuan upacara minum teh Upacara minum teh merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan manusia dan alam sekitar Salah satu tujuan dari upacara minum teh ini adalah untuk menciptakan komunikasi yang santai antara tuan rumah serta tamu Chanoyu tidak hanya sekedar ritual minum teh Upacara ini mengajarkan banyak hal bagi masyarakat Jepang Salah satunya mengajarkan tentang penghormatan Bahwa sebagai anggota masyarakat harus saling menghormati Setiap orang harus menghormati peran orang lain Orang yang melayani bahkan mendapatkan penghormatan yang lebih banyak dari yang dilayani Chanoyu mungkin terlihat seperti upacara minum teh biasa Namun, bila digali lebih dalam, ternyata di dalamnya mengandung tujuan yang sangat mulia Yaitu mengajarkan kita agar bisa menjadi manusia yang menghormati orang lain Hal inilah yang perlu dipahami oleh siapa saja Karena dengan budaya saling menghormati akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan Simpulan Upacara teh atau bisa disebut chado ataupun chanoyu Merupakan budaya bangsa Jepang yang memiliki tata caranya tersendiri Makna yang ada dalam mengikuti upacara minum teh di Jepang Dan keterkaitannya dengan karakteristik orang Jepang Yaitu mengajarkan kita tentang jicho ataupun harga diri Hal ini dapat dilihat dari cara tuan rumah serta tamunya mengikuti upacara minum teh tersebut Ketika mengikuti upacara tersebut Yang ada di dalamnya harus mengetahui berbagai tahap, aturan, rata-rata cara, proses yang dilakukan dan diikuti dengan hati-hati Serta budaya ini menggambarkan tentang kesederhanaan, rasa kesabaran, rasa saling menghargai dan menghormati antara manusia dengan manusia Yang artinya tuan rumah dengan tamu, tamu dengan tamu lainnya Kemudian juga memberikan sesuatu kepada orang lain Yaitu dimulai dari tuan rumah yang menyiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang terbaik untuk upacara minum teh Tuan rumah juga menyuguhkan teh terbaik Yang merupakan tindakan nyata yang memiliki makna yang berhubungan dengan karakteristik orang Jepang yaitu jicho ataupun harga diri Yang artinya tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kritik Serta setiap langkah mempunyai akibat dan tidak bertindak tanpa memperhitungkannya Sekian presentasi artikel jurnal saya yang berjudul Analisis Budaya Upacara Minum teh Saya Bayu Batar Dileza dengan nomor induk mahasiswa 2007504 Mengucapkan terima kasih Maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh